selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan elektabilitas partai Gerindra terimbas positif dari popularitas sang ketua umum Prabowo Subianto yang semakin naik beberapa waktu belakangan demikian data menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi ia menuturkan, berdasarkan hasil survei pada Desember tahun 2022 partai Gerindra hanya mendapat perolehan 9% kemudian elektabilitas Gerindra terbang tinggi pada Maret tahun 2023 menjadi 14% sementara itu, elektabilitas PDIP mengalami penurunan survei pada Februari tahun 2020 sampai Maret tahun 2023 partai berlambang banteng ini persentasenya melandai dari 29,8% ke 23,5% penurunan juga dialami partai Golkar, tapi sedikit sedangkan partai Demokrat cenderung stabil tidak hanya Gerindra, partai Nasdem persentase suaranya meningkat pesat usai pemilu 2019 menurut dosen politik UIN Syarif Hidayatullah ini mengatakan peningkatan merupakan efek dari deklarasi Nasdem kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 sekadar informasi, survei dilakukan selama periode 13-18 Maret tahun 2024 menyertakan 800 orang responden penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling berasal dari seluruh provinsi di Indonesia Responden diwawancarai dengan metode tatap muka